Seorang I'm God bakal dimaksimalkan, tapi di sana ada seorang Hans, terkurung, beserta, teman-teman dari E-Bot Divine. Belum disadari, ada FGL ke arah seorang Hans, akan dibuka beberapa glow-nya, bakal menjadi incaran dari E-Bot Divine. Apak, mau menumbangkan seorang Hans, looking for more kill, nampaknya di sisi lain, ada orang lain yang terlihat dan eliminasi. Survivors, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke game kita yang pertama, Ber-Buddha, let's go! Let's go Survivor! Kita berikan semangat dulu ke banyak tim Indonesia, tepuk tangannya mana? Mantap banget, rame banget, dan semoga untuk map pertama kita, kita bakal ngeliat performa yang baik dari perwakilan Indonesia. Dan tentunya kita bakal ngeliat untuk garis pesawat, ya harusnya garis pesawat kalau gue mau bocorin dikit, ini lumayan adil juga, lebih condeng ke arah sebelah kiri saja. Tapi harusnya untuk drop down semuanya masih bisa dilalui dengan 12 tim yang akan bermain, Juli. Waduh, garis pesawat kali ini akan bergerak dari area observatory menuju ke arah Cap Town, dimana itu adalah rumah dari kawan-kawan Olympus. Apakah akan kesana kembali? Dan kita liat kali ini, peak. Karena tidak ada buriram, nampaknya akan menjadi leluasa untuk teman-teman daripada tim Heavy. Sementara ini kita liat Bigatron Delta, akankah terjadi rematch dengan tim Falcons? Karena disana ternyata sudah ada satu orang yang berhasil mereka pick off daripada tim Falcons sendiri. Satu poin eliminasi pembuka untuk Bigatron Delta, looking for more kill. Nampaknya on fire menjadi next target. Ikal coba untuk memberikan satu serangan peringatan, dipollow up lagi oleh seorang Bigs kali ini. Apakah ini akan menjadi kemenangan selanjutnya untuk Bigatron Delta dari City Lighting Wars. Eliminasi di posisi ke-2 buas, masih coba kita fitter. Nampaknya tidak ada bala bantuan. Satu jump shot kali ini oleh seorang Bigs, mampu menulakan satu orang. Ikal terjatuh, nampaknya coba untuk dipollow up. Tapi lebih dahulu on fire pun menyusul satu persatu. Punggawa dari tim Falcons berhasil ditumbakan. Namun, one more masih berkesempatan untuk menghidupkan kawan-kawannya kembali. Ya, one more tau banget ya kalau misalkan mereka sudah kalah kontes. Mereka bakal melemparkan satu playernya ke arah Katulistiwa. Dan gue rasa, rematch yang sudah terjadi akan dikejar oleh teman-teman dari Bigatron Delta. Giam dapatnya sudah mulai inisiasi langsung rush ke arah atas. Begitu juga dengan perwakilan dari Bigatron yang lainnya. Kita bakal melihat perwakilan dari tim Indonesia tentunya. Dix bakal mencoba untuk membuka serangan. Satu orang dari one more berhasil seculik julia. Langsung di ending begitu saja. Dan harusnya Falcon masih dengan tiga player yang kemungkinan. Bakal kembali lagi ke arah Observatory julia. Mau kemana? Dari Observatory dikejar sampai ke Katulistiwa. Pokoknya gak dikasih jalan sama sekali. Empat poin eliminasi. Harusnya ini udah lumayan kena mental ya tim Falcons. Soal pun masih ada yang bisa dihidupkan kembali. Tapi ada hit list. Hei hei. Peter, kamu ketahuan. Dimana kamu beradakah? Peter, akan langsung dicari kah teman-teman dari Bigatron Delta. Nampaknya benar-benar dikejar. Gak bakal dikasih ampun. Dino keluar pun sudah ada diaktifkan lagi. Tapi kita lihat Keong sudah mendarat. Peter, langsung saja terkena hit oleh seorang Keong KW ini. Jaraknya terlalu jauh nampaknya. Belum ada inisiasi lanjutan dari Bigatron Delta. Udah, udah bang, udah. Ya ampun. Naaf, benar. Dikejar. Pokoknya gak dikasih. Ya ampun. Anak-anak dari Falcons. Benar-benar bakal diberi pelajaran. Ini loh bermudah. Kalau misalkan mau main di arah Observatory dance. Satu aja Koja, terlalu upside. Oh my god. Dua Skyler udah langsung menghancurkan satu pertanyaan dari keluar. Untungnya masih ada launchpad yang bisa dimainkan oleh Koja dan harusnya. Koja, balik dulu mundur. Sabar dulu sabar. Karena posisinya. Kalau misalkan terlalu berpecar seperti ini. Ini akan menjadi wasting time yang sangat disiasiakan oleh Bigatron Delta. Sepakat menurut gue sih udah terlalu lama ya. Kalau misalnya mereka terus mengejar tim Falcon. Sebenernya karena dari posisinya udah sampai ke tiga kota bolak-balik. Namun kita beralih terlebih dahulu kali ini. Ada tim Todak yang harus menghadapi. Kawan-kawan dari God of War, Trap dan juga Zen. Maju keadaan depan ton. Hilangkan senang hold poinnya. Namun Zen pun terjatuh di Sarah. Dian akan coba terlewakan ending. Namun napaknya dari seorang Trap masih coba untuk menahan dirinya. Sulit sekali untuk menghalau damage output dari kawan-kawan God of War. Di satu pekat market yang dibuka kali ini oleh seorang Wings. Wings pun terjatuh. Terlalu lama menahan di atas rumah L. Membuat Trap saja seorang diri. Untung tadi masih bisa diselamatin. Dihidupkan kembali. Namun ini akan menjadi kesulitan yang cukup berat. Untuk seorang Trap, seorang diri. Dinopular kali ini di sisi lain. Jara Cap Town sudah diaktifkan. Harusnya udah nge-spill posisi daripada musuhnya itu tim Expand. Satu orang Gare pun terjatuh. Kiba Es dari arah belakang. Satu backstab dilakukan. Dan mampu mendukungkan seorang Kiba Es. Jack coba untuk mencari uang. Namun Tirok hilangkan cukup banyak hal poinnya. Harus reset terlebih dahulu. Regroup kembali karena mereka udah kekurangan satu main power mereka. Dan ini gak akan cukup baik untuk melakukan serangan bertubi-tubi terhadap tim Expand. Benar sepakat. Apalagi posisinya sekarang udah kurang main powernya. Dan gue rasa teman-teman dari Onyx harus coba untuk menurut. Tapi gak bisa. Nah kita bakal lihat posisi dari kiri. Kira-kira-kira kiri. Untungnya masih ada satu gelua yang langsung responnya cepat banget. Namun kali ini Siroh bakal coba untuk masuk ke arah satu rumah. Mencoba turunnya bersama Jack. Duel disana. Duet. Tampaknya dari seorang Jack dan juga Siroh. Namun Jack sendirian di atas. Siroh bakal menggunakan satu vehicle yang cabut dari arah Cap Town. Dan harusnya Jack mengikhlaskan dirinya sendiri untuk coba untuk menahan pergerakan dari Expand. Tidak mau terlalu greedy. Hei. Dari Siroh akhirnya cabut dan masih loh ya. Dari Biggeron Delta mengejar seorang One More. Di obrak Aprik. Bener-bener. Dihabisin satu-satu. Kawan-kawan di tim Falcon. Aneh banget. Ampe menit kelima masih ada disana. Di area Bullseye. Tapi di sisi lain apakah Siroh. Harus tereliminasi. Tadi terkena hit list juga. Bener-bener dikejar balik sama tim Expand. Tidak dikasih jalan keluar sama sekali. Namun agar dia masih bisa untuk menyelamatkan seorang Jack Pisana Abax. Juga kalau kita lihat dari notifikasi sudah terkena hit list. Iqal kali ini dicari keluar lagi ke arah graveyard lagi. Masih mencari keberadaan daripada tim Falcon. Walaupun mereka sudah mendapatkan 8 poin eliminasi. Di sisi lain juga kita lihat di arah notifikasinya. Di mana ada seorang dudes sedang terlibat satu fight dengan tim Todak. Yang baru aja di Revive Wings. Sudah hilang napaknya. Ini Todak sama Falcon sama ya. Sebenarnya yang nasib ya. Sama-sama bingung mau regroup di mana. Dikejar. Dikejar pokoknya. Dan sebenarnya Biggedron agresif banget untuk di map bermuda kita kali ini. Dan gue rasa kalau misalkan kalian mau buya terus bareng Samsung Galaxy X24 Ultra dengan Galaxy EA. Dapatkan discount hingga 2,5 juta hanya di shop di Samsung Official Shop. Karena Play Galaxy. Nah lanjut lagi ke pembahasan aku. Kenapa gue ngerasa teman-teman dari Biggedron ini mereka agresif banget. Mereka sudah pede. Mereka sudah bakal menang kontesnya. Dan keputusan untuk melakukan pengejaran terhadap teman-teman dari Falcon. Karena posisi Falcon tuh udah reset. Yang gue rasa belum ready to fight. Nah mereka gak mau kasih kesempatan itu kayak gitu aja. Makanya mereka tetap mengejar. Dan akhirnya posisinya Falcon lari ke arah Katulistiwa. Dikejar. Lari lagi ke arah Busai. Dikejar sampai ke arah Sipiat. Dan mereka coba untuk melakukan regrouping harusnya. Dan gue rasa harusnya Falcon coba untuk sukses melakukan regrouping. Karena ada satu hit list yang ternyata tidak koneknya ke arah Falcon. Sekarang lain kan ke arah teman-teman dari Evo's yang berada di area block tower. Namun kali ini kita bakal ngeliat pun yang terjadi Julia. Ya tentu sekali ini. Dimainkan lihat dari Twisted Mind. Sekali seorang Diamond dengan Kisi yang udah diaktifkan karena dirinya. Akan mencoba untuk memasak satu gerak. Tapi dengan Trogon yang yang genggam akan coba utuh ke arah luar. Tsuya pun digunakan kali ini. Satu rest penggulang cukup cepat. Tsuya lagi ke arah kiri. Bakal mencoba mencari posisi yang aman di Exo. Terjatuh begitu saja. Tidak ada satu upaya backup. Sebat kali ini dari Expozy. Mas coba untuk mencari. Dimana 4CAP berhasil terjatuh. Coba untuk memfollow up satu temannya di sana. Dari arah Arsenal dalam. Ternyata masih ada serangan yang harus ia pantau Tupas. Masih bisa untuk pergi secara cepat dengan Portal Go. Kali ini bakal dikejar nampaknya oleh teman-teman daripada Twisted Mind. Bakalan dicari Tupas. Mau lari kemanaan? There's no exit way. Sama sekali untuk dirinya. Tupas pun akhirnya berhasil terjatuh. Twisted Mind. Kali ini menjadi elain full leader semata dengan 8 poin eliminasi. Keren banget anak-anak dari Twisted Mind. Kelihatan mereka main agresif. Mereka coba menyisirin di area pinggiran. Untuk member muda kali ini. Dimana mereka sudah berhasil untuk menaklukkan. Teman-teman dari HWKST-Jobas. Mereka langsung gerak aja ke area pinggir. Sampai akhirnya ke area kota tua. Mereka berhasil menembakkan satu per satu. Teman-teman dari Expozy. Ya walaupun kali ini masih ada DXL yang masih coba untuk melakukan reviving terhadap teman-temannya. Tapi harusnya DXL ini harus sudah ketanda dengan satu hit list yang sudah ditandain oleh lawan yang lainnya. Namun kali ini kalau kita lihat sebenarnya teman-teman dari WWEG yang mereka turun di area Sentosa. Mereka tidak ada gangguan. Mereka kalau misalkan terlalu lama juga gak baik. Karena harusnya dari kota sendiri atau kota tua itu sudah disisirnya sama teman-teman Twisted Mind. Kalau misalkan terlalu lama Julia. Ini akan menjadi si malakama untuk teman-teman WWEG. Dan begitu juga dengan Big Gator. Kalau misalkan Big Gator bermain sama seperti hari kemarin. Yang terlalu lama untuk menahan di area luar zona. Ya seperti yang tadi kita sempat lihat ada beberapa tim yang terlalu lama terlibat fight di arah luar zona. Yang tadi sudah kamu sebutkan ada Big Gator, Delta, Team Falcons, Onyx, Olympus juga, Tim Todak juga. Maka dari itu tadi juga ada satu tim Expand. Yang mana Expand ini tadi sempat kejar-kejaran lama sama tim Onyx, Olympus. Sehingga menyebabkan ketika dia melakukan rotasi ke arah selanjutnya. Mereka harus ketemu sama Twisted Mind yang bergerak secara cepat dalam segi rotasi. Dan ini akan menjadi hal yang cukup buruk. Akhirnya mau gak mau tim Expand pun harus keluar zona lagi. Dan pada akhirnya bertemu dengan WWEG harus ditumbangkan di posisi ke-11, Kambun. Wah, wow. Kita sudah mempunyai 10 tim. Yang artinya kita masih ada dengan 5 tim perwakilan Indonesia yang masih survive. Dan harusnya ini adalah kabar baik juga untuk Pegatron Delta. Karena posisinya zonanya berpihak kepada mereka. Namun kali ini kita bakal lihat pertempuran yang terjadi. WWEG. Akan coba untuk ke-spam ke arah teman-teman dari Todak. Wow, Kevin udah mulai kritis sekali. Udah langsung dimanjuin dengan 2 orang dari GOW. Dari sisi tiri kelihatan ada TON yang bakal mencoba untuk memasak 1 granatnya Julia. Namun belum coba untuk ada inisiasi pelemparan 1 granatnya Dian kali ini. Masih mencoba untuk melakukan spray dom gitu juga dengan TON. Gangguan-gangguan sudah pasti akan dibuat oleh GOW terhadap teman-teman dari Todak. Namun kali ini Trumps masih mencoba untuk menahan dibalik dulu oleh Julia. Wah, wah, wah ini dari seorang Iza bakal coba untuk menyantap seorang. Tribe disana langsung tenang down begitu saja. Menyisakan sedikit player daripada tim Todak. Namun kalau kita lihat dari minimap nampaknya udah ada orang ketiga yang mendengar huru-huru yang terjadi. Wingspool menjadi orang selanjutnya yang tumbang. Kali ini tidak mampu berbuat banyak. Tapi Arachiu ingin join ke arah pertempuran ini. Terlihat pergerakannya sudah mulai terbaca bahkan. Sudah melakukan repushioning dari Arachiu. Kazuk arah belakang namun disadari oleh God of Wolf. Mereka langsung melakukan regroup kembali. Dan nampaknya akan bergerak ke area peak. Namun terlalu crowded nampaknya. Karena ada WAG juga yang kita lihat. Tidak mau berpikir panjang. Dua portal go dimanfaatkan dengan cukup baik oleh kawan-kawan dari God of Wolf. Yang menarik tadi antara fight-nya dari God of Wolf dan juga tim Tondak. Itu Tondak udah buka portal go ke arah belakang. Ke arah patahan. Di arah boa insport tersebut. Yang membuat Traps gak tau. Ternyata di belakang ada seorang Tond gitu. Sama-sama mengadu portal go. Namun sayangnya Traps terlalu depan. Sehingga Tondak di belakang mendapatkan cukup banyak free hit. Dan menjadi keuntungan tentunya untuk tim God of Wolf. Sehingga God of Wolf bisa menangkan pertarungan tersebut dengan Traps yang pertama kali berhasil di pick off. Arachiu harus memendam terlebih dahulu keinginan untuk melakukan fight-nya. Karena ternyata God of Wolf-nya udah caput sejauh mungkin. Tapi kali ini menjadi target incaran selanjutnya yaitu ada EVOS Define. Satu tembakan ternyata sudah dibuka. Tapi nampaknya jarak yang terlalu jauh. Kali ini membuat Arachiu Tondak akan pergi. Di jisi lain juga ada. Wistot Main dan juga tim Heavy. Area pick kali ini cukup berdarah-darah. Udah ada banyak banget utility yang digunakan. Flash freeze sudah dilemparkan. Mendilai pergerakan daripada tim Heavy kan pun. Oke namun kali ini posisi dari Heavy coba untuk menahan sebisa mungkin. Sedangkan Twisted Main bakal coba untuk keluar dari area labirin. Tidak terlalu wide ternyata keputusan dari Twisted Main. Kalau misalkan mereka coba untuk fight di area sana. Sedangkan Gwe masih coba untuk bertahan di satu compound. Dari area pick itu sendiri. Dan keputusan yang tepat adalah keputusan yang sudah dilakukan oleh Twisted Main. Twisted Main. Kalau misalkan mereka coba untuk bermain di area labirin. Mereka gak tahu jejak-jejak dari Heavy itu ada di mana aja. Misinfo harusnya ini yang udah bisa dilakukan sama teman-teman Twisted Main. Tapi kali ini Twisted Main memilih untuk mundur. Mereka coba untuk mengambil satu compound lagi. Harusnya mereka bakal nitik compound terhadap teman-teman dari Gwe yang sudah berada di area sana. Dan tentu saja kontes pun tidak akan terhindarkan julia. Ya kontes tidak akan terhindarkan nampaknya dari Diamond. Langsung terjatuh begitu saja. Ada Stevie yang udah diaktifkan tapi MJO juga cukup mengganggu. Namun kita lihat dari seorang Nemoes nampaknya harus berhadapan dengan seorang Thon. Coba untuk mengurung diri menggunakan Gwe. Kalau ini tidak akan dibiarkan tutup saja. Dari seorang Nemoes harus terkena triple pick sekaligus. Gagopo. 9 poin eliminasi sudah di tangan. Namun hati-hati pick nampaknya akan sangat ramai. Ada beberapa granat dari seorang Dutz yang coba untuk dileparkan ke arah depan. Pemancing kawan-kawan Trivus Divine di arah minimap bakal mendekat ke area pick. Terdengar satu granat yang lagi dimasak oleh seorang Dutz akan dilaparkan ke arah depan. Artemis coba untuk mengumpang berapa MT-79 yang konek. Dan bahkan ke arah dirinya sendiri terlalu panik nampaknya dari seorang Artemis. Citi-ci lain Dutz sudah mulai mendengar adanya kedatangan dari teman-teman Ivo's Divine. Satu flash freeze dilempar menilai pergelakan dari Ivo's Divine yang coba untuk mendekat ke arah Arachiu Kazukabun. Ya dan harusnya ini adalah pengusiran yang bagus untuk arah Arachiu terhadap teman-teman dari Ivo's untuk kedua kalinya. Namun jauh ini Sibas berhasil untuk mendapatkan setanung dari Sairus. Masih coba untuk dicari satu kepala dari seorang lawannya. WWEG akan menjadi satapan ampuh untuk teman-teman dari Onyx Olympus. Sibas, satu Johnson sudah mendapatkan satu kepala dari WWEG kali ini. Dan langsung di-ending begitu saja. Walaupun teman-teman dari Onyx Olympus harus merelakan satu orang dari Garry begitu saja. Bahkan udah langsung di-absin satu persaat. Sibas tidak akan dibiarkan untuk melakukan reviving dengan satu. Orisa lainnya namun Jake masih bisa untuk bertahan. Jake berada di area luar zona lumayan sakit namun kali ini. Teman-teman dari Onyx Olympus harus pulang jelias. Ya terpisah satu sama lain ya Onyx Olympus. Kalau kita lihat tadi dari Kiba mengatasi tiga player dari musuhnya gitu kan. Dari WWEG. Kemudian dari Siro dan juga Jake terpisah satu sama lain. Bahkan Jake ada di luar zona sehingga formasi yang terpisah satu sama lain tersebut. Membuat Onyx Olympus kekurangan backup satu sama lain gitu. Dan terpikap satu persatu walaupun ada Horus lain tapi ditungguin sama musuhnya. Dan bahkan Jake-nya di luar ketika pakai Horus lain. Tetap aja udah kegigit zona yang udah sakit banget. Dan kita akan melihat kali ini EVOS Define. Masih ada dua tim Indonesia yang akan bertahan. Dimana kita lihat tiga bahkan. Ada bagian Trondelta juga yang akan terlihat bersama tim Falcon. Gimana udah ada full speed kali ini. Sakit banget. Akan mengarah ke arah tim Falcon. Granat juga sudah mulai dikirim. Kali ini ke arah teman-teman daripada Falcon. Coba mengurung diri menggunakan global. Kal. Jangan mau tumpukan jalan bagi teman-teman yang double pick dari luar kali. Buar aku bang bangkan. Tiga orang dari tim Falcon sudah tidak bisa berkata banyak. Tapi hati-hati ada tim Heavy yang mendengar itu Koja terknockdown. Begitu juga dengan seorang Keong. Koja masih bisa diselamatkan dan juga seorang Keong. Sebelas poin yang liminal di Bigetron Delta. Benar-benar bersuara keras nampaknya. Akan coba untuk mencari lagi keberadaan daripada musuhnya yang lain. Tapi sayang sekali perang antar saudara akan terjadi. Karena disana ada Evo's Divine yang sudah melihat keberadaan daripada Bigetron Delta. Beberapa model launcher dari Trogon seorang I'm God bakal dimaksimalkan. Tapi disana ada seorang Han terkurung. Beserta teman-teman dari Evo's Divine. Belum disadari ada FGL ke arah seorang Han. Takkan dibuka beberapa glow-nya. Bakal menjadi incaran dari Evo's Divine. Benabak mampu menumbangkan seorang Han. Looking for more kill nampaknya di titil lain. Ada orang lain yang terlihat dan eliminasi untuk tim Hewi. Di posisi ke-6 Kamgun. Oke namun kali ini kita bakal melihat pertempuran tetap masih dengan saudara Indonesia. Itu teman-teman dari Bigetron dan juga Rargini pada Dix-nya. Ternyata berhasil untuk ditumbangkan. Razzle sudah langsung ter-lockdown begitu saja. Begitu juga dengan Higal. Ada upaya untuk melakukan reviving harusnya dari seorang Dix. Dix bakal coba untuk naik. Ini dia pertempuran antara Ely Chess. Ini manis. Dan ternyata RRQ Dots harus dipulangkan. Misalkan satu orang dari Mal begitu saja. Mal masih mencoba-coba golong. Satu medkit yang gak akan kuat. Adanya satu horizon lain yang pasti akan dipakai. Namun kali ini masih ada geidai di antara tengah-tengah. Posisinya terlalu terbuka. Namun kali ini alat gak akan bisa kemana-mana. MC79 takut yang gak akan kuat. Adanya satu horizon lain yang pasti akan dipakai. Namun kali ini masih ada geidai di antara tengah-tengah. Posisinya terlalu terbuka. Namun kali ini alat gak akan bisa kemana-mana. MC79 takut berhasil untuk mendapatkan. Bersambung!